Intro Dalam rangka peresmian desa persiapan Sapa Kulutrans, Wakil Bupati Sambas H.J. Hairiah S.H.M.H. beserta rombongan menghadiri acara tersebut di Kecamatan Subah, Kepupaten Sambas, Kamis 3 September 2020. Terlihat di lapangan kedatangan Wakil Bupati Sambas beserta rombongan disambut oleh Porko Pimcam Subah, perangkat desa, dan masyarakat setempat desa Sapa Kulutrans. Turut hadir dalam acara tersebut tim terpadu Kode Register Desa Persiapan Provinsi Kalimantan Barat, Anggota DPRD Sambas, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawasan di lingkup pemerintah Kepupaten Sambas, Porko Pimcam Subah, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Dalam sembutannya Wakil Bupati Sambas H.J. Hairiah S.H.M.H. mengucapkan selamat atas terbentuknya desa persiapan Sapa Kulutrans, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua stakeholder yang telah bekerja sama dan bekerja keras mengawal tahapan demi tahapan dalam mensukseskan pembentukan desa persiapan Sapa Kulutrans. Khususnya kepada tim pengkajian dan penelitian pembentukan desa persiapan Kepupaten Sambas, panitia pemekaran di tingkat desa, dan seluruh lapisan masyarakat di desa persiapan Sapa Kulutrans yang telah lama menanti pembentukan desa persiapan ini. Hairiah menambahkan kepada pejabat kepala desa persiapan yang baru saja dilantik, selamat bertugas di desa persiapan, sebuah tugas yang tidak mudah dibemankan sebagai kepala desa. Oleh karena itu, Hairiah berharap sebagai kepala desa perintis jalannya pemerintahan di wilayah pemekaran dapat langsung bekerja dan bertugas mempersiapkan desa persiapan menjadi desa definitif, hujar Hairiah. Dengan memanjatkan, puji dan syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa, atas berkah, rahmat, dan taufiknya pada hari ini, kami tanggal 3 bulan September tahun 2020 bertempat di Desa Sempurna, Kecamatan Subah. Saya, Wakil Bupati Kabupaten Sambas, Hajah Hairiah SHMH, berdasarkan Peraturan Bupati Sambas No. 16 Tahun 2020, tentang pembentukan desa persiapan sapak bulu trans Kecamatan Subah. Dengan ini, meresmikan desa persiapan sapak bulu trans Kecamatan Subah, semoga Tuhan yang maha esa menyertai kita semua. Hairiah berharap dengan diresmikannya desa persiapan sapak bulu trans dapat berkontribusi bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sambas. Terlihat di lapangan, Wakil Bupati Sambas beserta tamu undangan lainnya meresmikan desa persiapan sapak bulu trans dengan melakukan penanda tanganan peresmian desa sapak bulu trans, pemukulan gong, pemotongan tumpeng, dan pemotongan pinta. Disko Minpu Kabupaten Sambas melaporkan.